Kejaran Polres Tanah Laut masih memburu dua orang diduga sebagai pemilik kayu lok ilegal di perkebunan sawit di desa Pasir Putih yang ditemukan petugas beberapa hari lalu. Pemilik bansau dan seorang sopir truk yang diamankan sudah dinyatakan petugas sebagai tersangka. Penemuan seribu potong lebih kayu lok rimba campuran di perkebunan sawit di desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap beberapa waktu lalu hingga saat ini kasusnya masih bergulir di Polres Tanah Laut. Polisi masih memburu dua orang yang diduga sebagai pemilik kayu hasil ilegal logging yang diduga berasal dari kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas di desa Riam Adungan. Sejauh ini, polisi baru menetapkan pemilik bansau sebagai tersangka bersama seorang sopir truk yang saat itu berusaha membawa kayu keluar dari desa Riam Adungan. Pemiliknya ada sebagian yang sudah kita identifikasi yang saat ini masih meladikan diri. Kami nimbang agar menyerahkan diri, kami juga akan cari dua pemilik kayu yang menumpuk di perkebun sawit. Sementara yang di bansal itu memang si AS itu ya? Ya, karena sudah terjadi transaksi jual dulu. Sudah dibeli kayu-kayunya oleh si saudara A. Nah, tersangka yang saat ini ada di porus berapa? Sementara yang ditambahkan dua. Saat ini tim dari Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH Tanah Laut melakukan pengukuran kayu hasil pembalakan liar tersebut. Rencananya setelah dilakukan pengukuran, kayu akan dilelang dan uangnya dimasukkan ke kas negara. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, INews melaporkan. Terima kasih.